Di video ini akan saya bagikan tutorial bagaimana cara memunculkan lagi tanda pengaturan atau tombol pengaturan di atas ini ya teman-teman di keyboard HP Redmi Nah disini saya pakai Redmi Note 10 Pro Nah langsung aja kita pergi ke pengaturannya ya teman-teman Di menu pengaturan kita pergi ke menu pengaturan setelan seperti ini Kemudian pada bagian ini kita pilih setelan tambahan Dan disini kita pilih bahasa dan masukan Jadi kalau tidak ada di setelan tambahan biasanya di pengaturan sistem ya atau non Tapi di HP ini ada di setelan tambahan Kemudian pada bagian ini kita klik atur keyboard Nah disini kita pilih keyboard yang digunakan Nah disini di HP ini yaitu keyboard Caranya klik seperti ini kita pilih keyboard Kemudian pada bagian ini kita pilih koreksi teks Kemudian kita klik ini dia tampilkan strip saran Lalu kita coba gunakan keyboard ini Nah dia sudah muncul lagi ya teman-teman seperti ini Ini dia sudah muncul tanda pengaturan disini Sudah muncul lagi tool tanda pengaturan disini ya teman-teman seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya